Selamat datang di channel youtube AIS UAIS Terus dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe Subscribe ya teman-teman Dan tekan tombol loncengnya Terima kasih Assalamualaikum, halo teman-teman AIS UAIS Untuk video kali ini Hari ini saya akan membahas mengenai pembayaran pajak motor Yang biasa kita lakukan pada setiap tahunnya Yang perlu kalian perhatikan adalah Sebelum kita ke kantor samsat Terlebih dahulu kita siapkan dulu dokumen seperti BPKB, STNK, dan juga KTP Masing-masing di fotokopi satu kali Kemudian jangan lupa kalian masukkan ke dalam map Untuk BPKB bisa kalian bawa yang aslinya Tapi tidak perlu dicantumkan ke dalam map Yang kalian masukkan ke dalam map adalah Ketiga fotokopi tadi dan KTP asli Serta STNK yang asli Jika sudah siap semuanya Barulah Anda ke kantor samsat Atau kalau kalian terburu-buru Kalian bisa juga fotokopinya di kantor samsat Biasanya di depan kantor samsat Sudah banyak orang yang buka usaha fotokopi Cuman biasanya ngantri ya Syukur-syukur kalau lagi sepi Mereka itu sudah terbiasa untuk mengurus seperti itu Kalau kita mempersiapkan BPKB, STNK, dan KTP Mereka sudah tahu pasti ini akan mengurus salah satunya Seperti pembayaran pajak motor Jadi mereka langsung saja akan memasukkannya ke dalam map Jadi harganya sudah include Jadi tidak disebutin satu-satu lagi Atau ditanyain lagi pakai map atau tidak Biasanya seperti itu Jadi lebih praktis Waktu itu saya lupa ya Saya juga termasuk orang yang lupa mempersiapkan fotokopiannya itu Jadi saya fotokopinya di sana Kurang lebih Rp. 5.000 saya bayar semuanya itu Dan langsung dimasukkan ke dalam plastik KTP-nya Dimasukkan ke dalam plastik STNK-nya di strep plus KTP-nya di strep plus Fotokopinya juga di strep plus Jadi sudah rapi, sudah siap Kemudian Langkah selanjutnya adalah Kita ke bagian pendaftaran Di sana kita mengambil nomor antrian Dan nanti petugas yang jaga di sana Akan mengambil dokumen-dokumen kita tadi Yang di dalam mapnya itu Terdiri dari fotokopi BPKB STNK, KTP Dan juga KTP serta STNK yang asli Kalau sudah menerima nomor antrian Kita duduk manis Nunggu panggilan nomor kita Jadi disitu kalian jangan terlalu asik Dengan kegiatan kalian sendiri Ngobrol atau main handphone gitu kan Karena saya juga kebetulan kurang pasang pendengaran Agak dengar sih Jadi cuma satu gitu Ini nomor saya Udah gitu pas panggilannya Di last minute jam istirahat Jadi begitu Saya tanyakan lagi Udah dipanggil Cuma ini mau istirahat Jadi loketnya tutup sementara Satu jam lagi buka Jadi pada saat Loketnya buka Saya langsung follow up Dan nomor saya yang pertama kali disebut Selesai di tahap itu Kemudian masuk ke tahap terakhir Tahap keempat Di sana akan dipanggil lagi Nomor kita akan dipanggil Kemudian kita akan menerima STNK yang baru Sesimpel itu Mudah banget kan Dari pertama fotokopi Kemudian ambil nomor antrian Serta menyerahkan dokumen Lalu yang ketiga Kita Menunggu panggilan Untuk membayar Biaya pajak motor Kalau kalian Terlambat bayar Maka akan disertai juga Dengan dendanya Kalau sampai Terlambat satu tahun Kalian akan didenda Sebesar 25% Dari pajak kendaraan anda Mungkin mobil bisa lain Atau saya tidak tahu ya Yang 25% itu adalah Pajak satu tahun Denda satu tahun khusus motor Ya Yang keempat Kita nunggu lagi Dan pada saat kita dipanggil Kita akan menerima STNK yang baru Gimana Mudah banget kan Dan disana Sama sekali Tidak dipersulit Kalau kalian mau Cepat Protoknya Kalian datanglah lebih pagi Jadi Tanpa membuang-buang waktu lagi Mari kita Saksikan video berikut ini Disinilah tangga menuju Ke lantai dua Namun di depan itu Adalah pintu masuk utamanya Dan dijaga oleh petugas Yang biasanya akan menanyakan Keperluan kita Keperluan saya adalah Daftar ulang satu tahunan Berarti Sesuai dengan petunjuk tadi Bahwa Saya ngurusnya Benar di lantai dua Tepat di depan tangga Sudah ada mesin nomor antrian Beserta petugasnya Nanti saya akan mengambil Nomor antriannya disitu Dan menyerahkan dokumennya Meskipun nomor antrian Saya banyak Namun Saya tidak perlu Menunggu terlalu lama Karena prosesnya Yang begitu cepat Loket yang kita lihat Di depan ini Adalah tempat Kita mengambil STNK baru Namun Sebelumnya Kita ke Loket 2C ini Untuk membayar Pajak Motor Beserta dendanya Kalau ada dendanya Saat saya menerima STNK yang baru Saya juga mendapatkan Pembungkus plastik STNK Yang resmi dikeluarkan oleh Kantor Samsat Dikarenakan saya ada Keterlambatan 8 bulan Maka dendanya Hampir 15% Yaitu sebesar 35.000 rupiah Loket penyerahan ini Adalah tempat Untuk menyerahkan STNK Kendaraan baru Maupun kendaraan lama Dan Di samping Kanannya Adalah Loket Pembayaran-pembayaran Penataan ruangan ini Saya yakin Sudah diatur Semaksimal mungkin Sebaik mungkin Demi Kelancaran Dan juga Kenyamanan Masyarakat Jadi Kalau baru Mulai Mengurus Itu Dari Yang paling kanan Sedangkan Kalau yang Paling kiri Artinya Urusan kita Sudah selesai Ya Jadi Tinggal Mengikuti Alurnya Seperti itu Ternyata Untuk Ngurus STNK sendiri Itu mudah Dan juga Hemat Kalau kita Tidak punya Banyak waktu Dan banyak urusan Tidak ada Salahnya Kita menggunakan Jangan Tidak 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 Tidak